Nah, sebelum kita masuk ke videonya, gue pengen kasih info dulu nih kalian Kalau kalian pengen top up game, contohnya kayak Ragnarok Origin, Summoner Lost Chronicles, Ragnarok X, dan lain-lain Kalian bisa top up melalui Epic Top Up nih guys Caranya gimana? Kalian bisa masuk ke website-nya, habis itu kalian tinggal klik aja apa yang mau kalian top up Contohnya Ragnarok Origin disini, habis itu kalian tinggal masukin secret code kalian, server, dan nickname Kalian tinggal pilih apa yang mau di top up, habis itu kalian pilih aja pembayaran mau pake apa Disini banyak tersedia banget ya, ada BCA, Kiris, Mandiri, dan lain-lain Habis itu kalian jangan lupa masukkan kode voucher Richo Kucing disini ya Biar kalian mendapatkan diskon up to 2,5% dari jumlah kalian top up So, kalau kalian pengen masuk ke website-nya, kalian bisa cek link description di bawah Kita lanjut ke videonya, let's go Oke, halo semuanya, ya Balik lagi di game Ragnarok Origin kita Tersinta Yes, jadi Gak tau gue random aja Bikin konten ini ya Jadi di konten kali ini tuh gue pengen ngobrol aja ke kalian ya Tentang Ragnarok Origin Setahun gue main loh guys Gak berasa loh, kita udah main ya Bot kan yang masih main ya Gak berasa tuh udah satu tahun Ragnarok Origin tuh menemani hari-hari kita Jadi gue pengen cerita aja ya Flashback balik ke belakang Apa yang udah kita lewatin dari game Ragnarok Origin ini guys Oke Drama apa Ya, ada drama apa Keseruannya apa Keluk kesahnya apa Kurang lebih kayak gitu guys Jadi konten ini sebenernya gak ada fire dahnya Jadi kalau kalian males denger curhatan gue Atau cerita gue Setahun yang lalu sampai sekarang Kemudian skip aja Ganti konten, ganti video lain Oke Kita mulai aja dari awal ya guys ya Gimana Kalian masih pada main gak nih? Gue sendiri pun masih survive ya Di game Ragnarok Origin ini Yang gak berasa sekarang udah satu tahun Bahkan Sekarang Lagu peronteranya udah berubah nih Jadi lagu anniversary Dan ini ada beberapa event anniversary juga Yang notabene eventnya sih kayaknya gini-gini aja ya Gak ada perubahannya gitu guys Nah Yah, gak berasa Yang gue cerita sedikit aja gak berasa Ragnarok Origin ini udah satu tahun Nah dimana dulu tuh gue sempet bikin guild Kalian tau guild gue? Ya, dulu gue punya guild Gue bikin guild Namanya guild bebas Yang sekarang sudah bebas Yang namanya juga bebas Jadi bebas bubar Bebas keluar Bebas lift ya Yang dimana di dalamnya juga banyak drama ya Drama si A dengan si B Wah Ragnarok ini penuh dengan drama guys Asli Ragnarok Origin penuh dengan drama ya Tapi ya sekali lagi Di balik sebuah drama Itu pasti bakal ada Keuntungan dan kelebihan lah ya Maksudnya Yang bisa dikenang sama enggak gitu Bebas bubar ya Gara-gara gue gak bisa ngurus Kemasukan satu orang Kampret Waktu itu kan Ya jadinya bubar Intinya kayak gitu lah Pasti Gak, gak, bukan cuma gue doang Jadi maksudnya Banyak banget Pasti dari kalian Pengalaman hidup kalian tuh Di Ragnarok Origin ini Pengalaman kalian main Maksud gue Di server kalian Pasti ada aja drama ya guys ya Contohnya kita tau lah drama apa Drama 300 ribu nyan beri Ya kan Ingat gak guys 300 ribu nyan beri Terus drama Ada youtuber Ragilev dikit dari guild Ya kan Ada drama halal dan gak halal ya Drama Odin Cup Drama waktu itu bracketnya Odin Cup Ya wah gila Kalau dibilat-liat sih Ini game Ragnarok Origin ini penuh banget Dengan drama Karena Ya yang kita gak tau Game ini tuh Game-game gak habisin duit Kalian bisa liat sendiri aja Sampai setahun ini aja Ada tuh yang namanya Serangan Fajar kayak gini guys Sampai setahun aja nih ya Setahun aja nih ya Ada tuh yang namanya Apa namanya Aduh udah ilang sih kemana Nah ini nih Ada loh event ini masih ada aja loh guys Smart Crash Shopping Festival Ini udah setahun menemani kita event ini Ya dimana eventnya tuh disuruh top up guys ya Ya pastilah Ragnarok Origin ini memang serunya itu adalah game duit Lu punya duit Ya lu kuat gitu Lu punya duit lu punya kuasa Tapi setidaknya sih menurut gue ya Ragnarok Origin ini Sultan-sultannya lu Tetap bisa mati gak kayak game sebelah Yang udah dari awal ada kasta-kastaan kan Kalau ini tuh bener-bener Ya mau lu Gak top up sama sekali Sampai sekarang Mau lu top up Gila-gilaan juga Equipnya sama Yang dibedain cuma tempatnya aja Korangnya lebih kayak gitu ya Ya jadi itu dia Untuk Ragnarok Origin Untuk gameplaynya Kita bahas ke gameplaynya dulu Nanti baru kita bahas Dan untuk gameplaynya sendiri Menurut gue Ragnarok Origin adalah salah satu Best of the best Ragnarok udah gue cobain Kita cerita sedikit Dari Ragnarok Eternal Love Ya sebenernya Eternal Love bagus Tapi dia karena ada deposit-depositan Itu yang bikin orang gak bagus Sama banyak ghost trade Ya Banyak yang di band juga waktu itu Kalau gak salah Seinget gue Dan Gue gak bisa ngikutin tuh Episode yang udah sampai sekarang Jujur aja Jadi gue kalau disuruh main Ragnarok Eternal Love Dari awal Maksudnya masuk Ragnarok Eternal Love sekarang Lagi sekarang ini Gue udah gak tau tuh Episodenya udah episode berapa Dan gue gak bisa ngikutin Ya itu salah satu yang terbagus juga sih Ragnarok Eternal Love Yang paling bagus adalah servernya Terus kita lari ke Yang rame aja ya Gue bahas yang rame aja Kita lari ke Ragnarok X Yang dimana dari awal Gue udah bilang berkali-kali Ya Gue salah satu youtuber yang bilang berkali-kali Kalau itu game ada kastanya Ada senjata putih Ada senjata biru Ada senjata kuning Lu Kalau gak tau sama sekali Pakailah senjata putih Kalau lu Yang top up Ya minimal Matespender Bisa pake senjata biru Kalau lu Sultan Pake senjata kuning Dari awal gue udah bilangin kayak gitu Tapi kalian tetep aja gak mau denger Karena ada something Youtuber yang bilang Ya pake senjata biru Youtube-nya pake senjata biru Yaudah syukurin gitu ya Kurang lebih kayak gitu guys Itu drama-drama yang lucu lah Nah kita lanjut ke Ragnarok Origin sendiri Yes Ragnarok Origin nya Salah satu game yang pay to win Menurut gue Dari segi kita Event-eventnya ya Event-eventnya Kayak Ya udah otomatis Nempa ya Nempa Dari kartu Segala macem Tapi overall Sekarang-sekarang ini Kau gue lah Ragnarok Origin Udah mulai Ada perkembangan lah ya Dari hadiah-hadi yang dikasih Jadi Walaupun F2P Kalau lu main setahun ini Pasti lu Car lu juga bakal Tetep jadi Maksud gue kayak gitu guys ya Ya overall itu sih Untuk dari segi gameplay Dari keseruannya juga Menurut gue Ini game masih seru banget Terutama kayak Onin Cup nya Terus seru banget Kemarin drama Antara Thailand dan Indonesia Disitu kan Terus MVP nya juga Paling bagus Menurut gue Di antara RO lain Ini sekali lagi Menurut gue ya Tapi emang Lama-lama bosen Setiap game itu Mau kalian main RO Atau kalian main game Di luar RO Itu pasti yang namanya Bosen itu Pasti ada guys Lu main 3 bulan Kayak lu dikasih Hal yang sama 3 bulan Ya lu pasti bosen gitu loh Cuman gimana caranya Lu manage bosen itu gitu Gue sendiri pun Masih main Waktu itu gue juga Sempet bosen Ini gue cinta sedikit Gue sempet bosen banget Main game Ragnarok Origini Tapi gue usaha untuk Ya gue gak bakal pensi Waktu itu Dan gue mencari joki Jadi gue pake joki Waktu itu sempet Sekitar 2 bulan Gue bosen banget Boret banget Sibuk juga Jadi gue pake joki Dan sekarang gue Sekarang udah mainin sendiri Karena menurut gue Sekarang ini ya Untuk saat ini Ragnarok Origini Udah enak banget Tinggal skip 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 kelar Kayak gini itu Skip 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 kelar Semuanya terbar skip Terus juga MVP-an juga Sekarang udah gampang banget TR-an Ya karena pengaruh faktor Server udah sepi Ya gue akuin sekarang sih Penurunan player Pasti ada Bukan cuma game Mero doang Game apapun itu Udah di atas 3 bulan Pasti ada yang namanya Penurunan player Tapi kalo diulang Masih rame gak bang? Masih Rame Kurang lebih gitu Apalagi yang sekarang Gue liat yang bertahan Yang masih bertahan Main Ragnarok Origini Adalah pencipta Ragnarok beneran gitu loh Yang bener-bener Yang demen Dengan franchise game Ragnarok Gak pindah ke game Bulgaga kemarin gitu loh Jadi Ya apa ya dibilangnya? Gue liat sih sekarang Komunitas ya Jadi lebih ke komunitas Ragnarok ini adalah Sesatu game Yang bener-bener Komunitasnya tuh Bisa bikin banget Dari Ragnarok PC Ragnarok Ethanolove Ragnarok X Dan sampe sekarang Ragnarok Origin tuh Bener-bener Kita bisa ketemu Temen satu guild Dan makanya Di Ragnarok Origin ini Menurut gue ada Plus minus aja ya Dia ada event Guild setiap harinya Itu yang bikin kita kayak Oh masuk di squad bareng Main bareng Kurang lebih kayak gitu guys Jadi ya Itu dia Untuk Ragnarok Origin Dari segi gameplaynya ya Gue gak bahas banyak-banyak lah ya Mampu sekarang banyak event-event aneh Ya event-eventnya Selalu ada aja Event top up Ya pasti Nah sekarang gue pengen bahas Sedikit cerita Dari sari Segi developer game-nya ya Jadi Ini yang gue rasain Sebagai content creator Nih gue buka-bukaan aja Ke kalian Selama setahun ini Ragnarok Origin adalah Yang Ragnarok yang paling bagus Dari segi developer-nya Menurut gue Karena Gue sebagai content creator Ya pasti gak jauh Menurut gue bilang Gue dapet duit dari endorse Gue dapet duit dari AdSense Gue dapet duit dari Saweria Ya Sawer Ya kan itu kan juga Ya namanya lu buat bayar listrik Buat beli PC segala macem Kan butuh duit ya guys ya Jadi Kita gak usah munafik lah Ragnarok Origin ini menurut gue Developer yang paling bagus Untuk kita para streamer Jujur Asli Lo gak bakal tuh yang namanya Dapetin Dapetin di RORO sebelumnya tuh Seperti Ragnarok Origin sekarang Ini royal banget guys Gue akuin Ragnarok Origin ini Royal banget Dan sering banget Ngadain event real Itu salah satu hal yang terbaik Gue pernah dulu main di Ragnarok sebelum ini Itu cuma ngadain event real itu pun Udah jalan setahun lebih Baru ngadain event real itu pun Cuma di satu warnet Dipik Dan gue hadir Kecil banget Gue gak nyangka sih Era Origin Wah gila Banyak banget coi event realnya Kemarin aja baru Doram Gokuin Dia ngabisin duitnya tuh Maksudnya Yang ngejaga pemain-pemainnya Biar sempet event Dateng ke event realnya Mereka Merchandise-merchandise yang dikasih Mereka juga Gila banget Gak kayak game sebelumnya Yang dari TikTok itu Jadi overall Ya Dari segi developer Ini udah Paling terbaik lah Walaupun bukan The best of the best developer game Tapi Dari segi developer ofisial Ini ada yang terbaik Dan gue juga mendapatkan Banyak cuan Jujur aja gue mendapatkan Banyak cuan Di game Ragnarok Origin Dari segi endorsement ya Kayak kemarin Odin Pekerjaan-pekerjaannya Banyak yang gue dapet Dari Ragnarok Origin ini Beda sama Yang sebelumnya itu guys Yang sebelumnya itu Jujur aja gue pernah masuk Sebuah grup Di awal gamenya rilis Itu Gak ada tuh Udah gue males bahas Sampe akhirnya gue keluar grup Gak Udah dijanjiin Tapi itu ujung-ujung Gak ada gitu Kayak udah bodo amat Tama streamer Kalau ini era Origin Bener-bener ngejaga banget Streamernya Jadi Ini paling worth it Dimainin Buat kalian yang Para konten creator Ikutin eventnya Gak tau ya Mungkin ke depannya Next time semoga Masih ada kerjaan buat gue Ragnarok Origin ya Oke Sekarang gue bahas Dari segi developernya lagi Ini minusnya Ya Otomatis dia Banyak banget event Yang ngabisin duit Ya contohnya Kayak top up Gila-gilaan Terus kayak Best value Best value Kayak gini Sebenernya sih balik aja ke kalian Kalian tuh Mau beli atau enggak Gitu loh So overall sih Udah sewajarnya gak sih Kalau game MMORPG itu Yang dia beli Atau dia bangun Itu Membutuhkan Budget yang lumayan gede Untuk bisa hidup Per bulannya Karyawannya pasti banyak guys Kita gak bisa mungkiri Karyawan Ragnarok Origin ini Pasti banyak Apalagi Gue sering adain event Dengan agensi-agensi game Yang lumayan besar Pasti butuh duit juga Untuk mengeluarkan Makanya Wajar aja sih Kalau dari segi top up Cuman bedanya kan Kalian mau top up atau enggak Kurang-kurangnya kayak gitu Nah dari segi gameplay lagi Gue balik ke segi gameplay lagi Jadi Ragnarok Origin Tetep ini menurut gue Adalah RO yang Paling mendekati Sama RO PC Gue gak bilang ini mirip banget Ini mendekati Jadi kalau orang yang main RO PC Itu biasanya Kalau main ke Ragnarok Origin Ini untuk adaptasi itu gampang Beda sama yang RO-RO sebelumnya ya Ya RO sebelumnya Ini paling deket sih menurut gue Terus satu lagi Dari segi Community Atau player Ya ini gue bahas dari segi player Selama setahun ini Yang gue tau Player Ragnarok Origin Itu Beda ya Sama player Ragnarok Yang sebelumnya guys Gue berapa kali Masuk build Kebanyakan temen-temen Build gue Temen-temen di game Origin gue Di Super Frontier 6 ini Mereka tuh gak main game sebelah loh Gak main game sebelum ini loh Jadi Kok Gue pikir pindahan Banyak yang pindahan Dari game sebelum ini ke sini Ternyata enggak loh guys Pasarnya kayaknya beda deh Gue gak ngerti juga deh Jadi itu dia ya Tapi menurut gue Ragnarok Origin ini Masih jadi Ragnarok Terbaik Di antara Ragnarok Mobile Yang ada selama ini Yang udah rilis global Pernahal lebih kayak gitu Nah sekarang Gue pengen bahas drama Kita flashback sedikit yuk Soal drama guys Gimana Kalian inget gak drama Yang waktu Tadi gue bilang 300 ribu-nyan beri Seru banget ya Dulu kalo kita inget-inget Seru banget sih 300 ribu-nyan beri Terus Drama Ada satu Content creator Yang di-kick Dari guild Pas lagi live Soal masalah gara-gara Apa namanya Halal dan gak halal Itu lucu banget sih Sumpah dramanya ya Terus ada lagi drama Antara guild Indonesia Dengan guild Filipin Ada lagi drama Antara guild gue sendiri Ini gue siar apa Kalian gue drama Ambi guild bebas Makanya gue bubarin Ya kan Terus gue masuk guild warlord Ketemu sama temen-temen baru Di warlord Yang asik banget Ya lu kalo nonton Gue say thank you bisa kena sama kalian Anak-anak warlord ya Sultan sih mereka ya Jadi Udah wajar aja gitu Bisa main Dota bareng Sampai sekarang Walaupun gue jarang nongol Overall bener-bener Apa ya Setahun ini tuh bener-bener Ngisi lah Gue Gue gak menyesal Gue sama sekali Jujur aja Gak menyesal Dengan Selama ini Setahun ini gue main Ragnarok Origin ya Dari Tadi yang gue bahas semua Dari segi gameplay Dari segi developer Yang udah endorse gue Dari segi Pertemanan Player Maksud gue Itu juga Gak ada Gak ada penyesal sama sekali Gue main Ragnarok Dunia Jinny Origin ini Dan sekarang Gak menutup kemungkinan Udah satu tahun Kita Haper hari ini ya Tanggal 5 ini Happy birthday buat Ragnarok Origin Gue tetep Gue tuh Ya kalian tau sendiri Gue itu Salah satu content creator yang RO antusias banget Setiap ada RO apapun Pasti gue Bikin konten So far Ya thank you lah Buat Ragnarok Origin Setahun ini Dan Happy anniversary Buat Ragnarok Origin Ya Nanti X time Kedepannya ya Kedepannya ya Gue cerita kedepannya ini Gue Gak tau Gue bakal terus lanjutin Main Ragnarok Origin ini Atau gue mungkin Bakal pensi Atau mungkin Gue bakal joki lagi Tapi gue gak main Gue bayar joki aja Buat ngejoki Sampai gue punya Mood buat main lagi Mungkin gue bakal Balik lagi Kemungkinan Tapi car ini Overall jujur aja Car ini bukan car gue Gue jujur banget Ini car dari Sultan gue Yaitu Kozei Yang awalnya top upin Berapa puluh juta Dikasih ke gue Carnya Overall car ini Ini gak bakal gue jual Waktu itu gue sempet izin Juga mau jual Tapi gak jadilah Gue pikir-pikir Ini car dari Zay Jadi gue gak bakal jual juga Car ini Jadi yaudah Biarin aja lah Mau kayak gimana pun Walaupun jual juga murah kan Percuma juga kan Biarin aja carnya Mau gimana pun Untuk saat ini Gue bakal terus main Sampai ada RO Selanjutnya Jadi mungkin nanti RO selanjutnya Bakal nongol ya Mungkin bakal ada Ragnarok V Atau Ragnarok apa Baru gue mungkinan Ada memutuskan untuk pensi Dan gue Udah Megang omongan Sebagai gue laki-laki Kalau gue Akan pensi Pas udah 1 tahun Ya sekarang berarti Gue udah boleh pensi lah ya Jadi kalian gak perlu komen lah ya Wah mainnya pensi-pensi-pensi gitu Gue bakal pensi Udah boleh maksudnya Tapi ya Kita liat aja nanti Gue bakal pensi atau enggak So overall Overall Dari game ini Gue mendapatkan banyak keuntungan Gue jujur aja Dari Epic Top Up Kalian selalu top up di Epic Top Up Thank you banget Dari Endorse Dari AdSense Dari Sawyer Dari Char juga dikasih Koze Oh banyak lah Pokoknya gak bisa menggunakan kemungkinan Overall Sekali lagi gue ucapin untuk Thank you Buat Ragnarok Origin Thank you Buat kalian yang masih nontonin Gue pas main Ragnarok Origin Tepatnya Ya setahun ini Indah Gak ada penyesalan sama sekali intinya So buat kalian Coba dong Kalian komen di bawah Pengalaman kalian Setahun ini main Ragnarok Origin tuh apa Mungkin ada yang Mungkin ada yang udah married Di Ragnarok Origin Atau pacaran Atau lu suami istri main Terus cerai gitu kan Atau lu ada Ribut Berantem gitu Coba tolong tulis komen di bawah Ya Sebenernya konten ini Bermanfaat banget Gue cuma ngoceh-ngoceh doang So far Ya thank you Sekali lagi Jangan lupa kalian buat like and subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya See you next time Bye bye Sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax